Hai semua, jumpa lagi Kali ini aku akan berbagi resep yang sangat enak dan menggiurkan Penggemar coklat, mana nih suaranya? Tulis di kolom komen ya Bolo coklat ini dibuat tanpa telur dan cuma diaduk-aduk aja loh Tapi hasilnya lembut dan empuk Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa aja? Ikuti terus video ini sampai selesai Tapi sebelum itu, yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dan tekan notifikasi loncengnya ya Pertama-tama siapkan wadah dan ayakan Kita siapkan bahan kering 175 gram terigu 25 gram coklat bobok Aku mix coklat bobok biasa dan hitam Setengah sendok teh baking powder Dan seperempat sendok teh baking soda Ayak bahan keringnya hingga tercampur rata ke dalam wadah Lalu sisihkan terlebih dahulu bahan keringnya Selanjutnya siapkan wadah baru Masukkan 180 gram gula pasir Dan kurang lebih 2 sendok makan susu kental manis Kurang lebih 1 sendok teh vanili Setengah sendok teh garam Dan 2 sendok teh cuka Cuka ini bisa diganti pakai lemon atau jeruk nipis ya Kemudian tambahkan 250 ml air panas Aduk-aduk menggunakan whisker hingga gula pasirnya larut Tambahkan 115 ml minyak goreng Aduk-aduk hingga tercampur rata Ambil bahan kering yang sudah kita siapkan tadi Lalu tuang perlahan campuran bahan cair ke dalamnya Aduk-aduk hingga tercampur rata Aduknya ini gak perlu terlalu lama ya teman-teman Cukup sampai rata saja Selanjutnya ambil loyang yang sudah disiapkan sebelumnya Tuang adonan ke dalamnya Di sini aku pakai loyang ukuran 18 x 18 cm Yang sudah dialas dengan kertas baking Dan pinggir-pinggirnya itu sudah diolesi dengan margarin Biar nanti ngeluarinya gak susah Kemudian kukus hingga matang Kurang lebih 30-35 menit ya Atau sampai jika dites tusuk itu tidak lengket lagi Bolunya ketawa ngakak gini ya Gak apa-apa justru yang kayak gini itu sukses Gak usah takut bantat Dan tenang aja teman-teman Nanti bolunya kalau udah dingin retakannya itu agak menutup Ini kita biarkan sampai dingin ya Sambil menunggu bolunya dingin Dan aku mau buat coklat ganas Untuk disiram di bagian atasnya nanti Buat menutupi retakannya itu Tapi ini opsional aja ya Kalau mau dimakan tanpa topping juga gak apa-apa Di sini aku pakai 150 gram DCC Kemudian tambahkan 30 ml susu cair Panaskan sambil diaduk-aduk Hingga coklat meleleh dan tercampur dengan rata Nah bolunya sudah dingin Sedikit agak hangat sih Tapi gak apa-apa lah ya Oh iya Tips agar membuat bolu ini gak gagal Pastikan menggunakan baking powder dan baking soda yang masih bagus ya Lepaskan kertas bakingnya Lalu balik kembali bolunya Tekan-tekan perahan bagian yang retaknya Agar sedikit merapat Lalu tuang coklat ganas Dan ratakan ke seluruh permukaan bolu Kemudian tutup coklat ganas dengan taburan meses Atau bisa diganti dengan topping lain sesuai selera ya Kalau aku sih lebih seneng coklat semuanya Kalau kalian suka apa tulis di kolom komen ya Aku potong-potong dulu bolunya Biar teman-teman bisa lihat gimana tekstur bagian dalamnya Ini beneran empuk loh Walaupun gak pake telur Dan rasa bolunya ini enak banget Teman-teman wajib coba ini Waktunya icip-icip Bismillah Hmm enak banget rasanya Sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Jangan lupa like dan komentarnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah